Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak soleh-soleha Bagaimana kabar kalian hari ini semuanya di rumah? Semoga dalam keadaan sehat wa alfiyat ya Amin ya rabbal alami Baiklah, mari kita awali pembelajaran pada hari ini Dengan mengucapkan basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Baiklah anak-anakku Hari ini kita akan bersama-sama belajar tematik Yaitu tema 1, subtema 4, pembelajaran 1 Disimak baik-baik ya Are you ready? Yes, we are! Kamu sudah mengetahui cara perkembang biakan dan daur hidup hewan pada pembelajaran sebelumnya Ayo mengamati Perhatikan gambar berikut Kemudian bacalah dengan nyari teks di bawahnya Pertumbuhan tanaman Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembang biakan Ada tanaman yang mengalami perkembang biakan secara alami Ada juga tanaman yang mengalami perkembang biakan secara buatan Perkembang biakan alami dapat dengan biji atau tunas Selain itu dapat juga dengan umbi atau spora Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah Pohon mangga, jeruk, dan semangka Tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya Pohon pisang, bambu, dan cocor bebek Perkembang biakan buatan adalah proses perkembang biakan tumbuhan dengan bantuan manusia Salah satu contoh perkembang biakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah Pencangkokan Biji merupakan salah satu bagian tumbuhan Biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warnanya Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri Salah satu contoh kerajinan mozaik yang indah ada pada gambar berikut ini Ya, anak-anakku bisa dilihat ya Ini hasil kerajinan mozaik Dari biji-bijian Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian Pak guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah sama banyak Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Mari kita jawab bersama-sama Masih ingatkah kamu cara menyelesaikan soal tersebut? Perhatikan contoh penyelesaian berikut ini Tahapan penyelesaian 1. Pindahkan 2 biji kacang merah Letakkan masing-masing biji pada 2 tempat yang sudah disiapkan Kejadian di atas ditulis dalam kalimat matematika berikut 10. Dikurangin 2 Sama dengan 8 Tersisa ada 8 biji kacang merah Yang kedua Pindahkan 2 biji kacang merah Masing-masing 1 biji pada setiap tempat Kejadian di atas ditulis 8 dikurangin 2 sama dengan 6 Tersisa ada 6 biji kacang merah Yang ketiga Lakukan terus sampai biji dalam toples habis Yang keempat Ada 5 biji kacang merah di masing-masing tempat Kejadian seperti dalam gambar di atas dituliskan 10. Dikurangin 2 Dikurangin 2 Dikurangin 2 Dikurangin 2 Dikurangin 2 Sama dengan 0 Pengurangan berulang Sampai tidak ada yang tersisa Disebut juga dengan istilah pembagian Maka proses di atas dapat ditulis dalam bentuk pembagian Seperti berikut Jadi dapat disimpulkan bahwa 10 dibagi 2 Sama dengan 10 Kurangin 2 8 Dikurangin 2 6 Dikurangin 2 4 Dikurangin 2 2 Dikurangin 2 0 Terjadi 5 kali pengurangan Maka 10 Dibagi 2 Sama dengan 5 Untuk bilangan yang lebih besar Pembagian Dilakukan seperti berikut ini Cobalah Menyelesaikan soal-soal berikut Kerjakan seperti contoh Sebuah Perkebunan memberikan 126 bibit Pohon mangga Untuk Udin Dan 5 orang temannya Pemilik perkebunan ingin memberikan bibit kepada 6 anak sama banyak Berapa bibit pohon yang diterima oleh setiap anak? Cara menjawabnya mari kita bahas bersama-sama 126 dibagi 6 Langkah pertama Yaitu 1 Dibagi 6 Tidak bisa Maka Angka 1 Memerlukan Bantuan dari angka Di belakangnya Yaitu Angka 2 Sehingga menjadi 12 Sehingga menjadi 12 Dibagi 6 Sama dengan 2 Berikutnya 2 Kita kalikan 6 Sama dengan 12 12 Berikutnya 12 Dikurangin 12 Sama dengan 0 Langkah berikutnya Angka 6 Kita turunkan Lalu Angka 6 Dibagi 6 Sama dengan 1 Berikutnya Angka 1 Dikalikan 6 Sama dengan 6 Kemudian Kita kurangkan 6 Dikurangin 6 Sama dengan 0 Setelah Yang di bawah Menunjukkan Angka 0 Maka Pembagian Telah Selesai Jadi 126 Dibagi 6 Sama dengan 21 Untuk lebih Kalian memahami Tentang Soal Pembagian Dengan Menggunakan Angka Besar Kalian Bisa Berlatih Kerjakan Di Buku Tematik Kalian Halaman 153 Dengan Menggunakan Cara Poro Gapet Seperti Ini Alhamdulillah Alhamdulillah Pembelajaran Tematik Pada hari ini Sudah Selesai Terima kasih Anak Soleh Soleh Semoga Bermanfaat Buat Kalian Belajar Di rumah Harga Harga Koran Itu Murah Pembagian Itu Mudah Level 3 Oke Oke Yes Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih